Persebaya Surabaya akhirnya mampu memenangkan laga klasik melawan PSMS Medan di Stadion Glorabung Tomo dalam lanjutan Liga 1 PSSI Rabu Malam. Bajul Ijo berhasil melumat si Ayam Kinantan 2 gol tanpa balas. Gol Irfan Jaya dan David Dasilva mengantarkan Persebaya naik ke peringkat 12 kelas men sementara Liga 1 PSSI. Laga Sarah Sejarah ini sesuai prediksi memang akan berlangsung panas sejak awal babat. Saling serang dengan permainan terbuka membuat kudua kubu memiliki peluang untuk mencetak gol. Hingga akhirnya Irfan Jaya kreator tim Persebaya mampu memecah kebuntuan di menit ke-35 membawa Persebaya memimpin atas PSMS dengan skor 1-0 hingga turun minum. Di babak kedua si Ayam Kinantan tak ingin pulang tanpa poin berusaha menyerang habis-habisan pertahanan Persebaya. Namun kedisipinan sektor belakang Persebaya mampu meredam serangan PSMS Medan. Terus diserang Persebaya akhirnya memasukkan pemain anjar mereka yakni Rafael Maitimo dan Okejon. Hasilnya pun memuaskan. Di akhir babak Davida Silva berhasil mengganakan keunggilan menjadi 2-0. Skor ini menutup laga klasik nan panas di Stadion Kebangan Bonek, Gelora Bongtomo, Surabaya. Bisa saja, semua pemain menelit sini sudah telah punya pertandingan. Nanti ada yang terlihat siapa yang baik-baik ini. Jadi siap untuk pertandingan. Sementara pelatih PSMS Medan, Peter Bluter, yang baru pertama kali menangani tim, menyatakan timnya butuh perbaikan di sektor depan. Dari hasil ini, Persebaya masih berkutat di peringkat 12 klasemen sementara, namun dengan jumlah pertandingan lebih sedikit dari kontestan lainnya. Triboroto Purawato, Surabaya